PORES KARIMUN PORES KARIMUN SIAP BERUBAJ Pemimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Tony Pantano SIKSH Serangkaian Keberhasilan Polres Karimun di tahun 2021 Dari perbandingan jumlah tindak pidana pada tahun 2020 dengan tahun 2021 wilayah hukum Polres Karimun antara lain Jumlah tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak 199 kasus sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2021 sebanyak 188 kasus Sedangkan perbandingan jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun 2020 dengan tahun 2021 di wilayah hukum Polres Karimun antara lain Penyelesaian tindak pidana di tahun 2020 sebanyak 126 kasus dan penyelesaian tindak pidana pada tahun 2021 sebanyak 139 kasus Pengungkapan tindak pidana pada tahun 2021 Pengungkapan tindak pidana pada tahun 2021 sebanyak 66 kasus Ada pembarang bukti yang diamankan saat narkoba Polres Karimun sebesar 11.505,34 gram sabu 1.239,33 gram ganjal 7.34 butir fil ekstasi 5.967 butir happy five Pengungkapan tindak pidana kriminalitas pada tahun 2021 Pengungkapan tindak pidana kriminalitas pada tahun 2021 Ada pun keberhasilan Satreskan Pores Karimun diantaranya Pencurian dengan kekerasan Pencurian dengan pemberatan Pencurian pendaraan bermotor Dengan niayaan Perjudian Pembakaran hutan dan lahan Persetubuhan anak di bawah umur Berbagai program dan inovasi yang dilaksanakan Kapolres Karimun Ajun Komisaris Besar Polisi Tony Pantano SI KSH Dalam menurunkan jumlah positif COVID-19 dan pencapaian vaksinasi diantaranya Nasi Kapau Vaksinasi Jankau Pulau-Pulau Vaksinasi Go to School Vaksinasi Door to Door Vaksinasi Lansia Patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan dan himbawan protokol kesehatan Jumat Berkah Pembagian ataupun penyerahan sembako untuk vaksinasi Lansia Siputer Pelayanan SKCK antar pulau dan pulau terpencil Simantap Pelayanan SIM antar pulau Poda Silau Pol air cerdaskan anak pesisir dan pulau Segeret penghargaan yang diraih Polres Karimun selama 2021 diantaranya Penghargaan dari Kak Seto Uwe 2021 sebagai polisi sahabat anak Penghargaan dari Badan Penelindungan Pekerjaan Migran Indonesia Dan pengungkapan tindak bidang penempatan pekerjaan migran Indonesia secara non-procedular Di wilayah hukum Polres Karimun kepada Kapolres Karimun Penghargaan dari Bank BMP Karimun atas pengungkatan kasus tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan dan pembakaran mesin ATM kepada Polres Karimun Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Polres Karimun Diagam penghargaan oleh Bupati Karimun dan Ketua DPRD Karimun kepada Polres Karimun dan personil satres narkoba Polres Karimun Atas keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 6.305,59 gram di wilayah hukum Polres Karimun Polres Karimun raih dua penghargaan sekaligus dari KPPN Batam dan DCPB Provinsi Kepulauan Riau Penghargaan dari Bupati Karimun atas partisipasi dan kerjasamanya dalam rangka pelaksanaan vaksinasi presisi Polres Karimun Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau atas peran serta dalam penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Karimun Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau atas peran serta dalam penanganan Terima kasih.